di atas gunung ini puterannya di bapak itu yang cewek cantik itu cucunya saya ajak jalan-jalan di suatu desa-desa ya di seputar tidak jauh dari kota Wonogiri dan sekarang di pukul 5 lebih 20 menit di jalan tembus ya atau jalur cls-nya kota Wonogiri yaitu jalan Nusantara yuk kita mulai perjalanan trip pagi hari ini dari tempat ini ya friend dan spot pertama yuk kita jalan-jalan di Dusun Muroto yang mempunyai kecantikan sunrise yang luar biasa di pagi hari dan tidak jauh dari tempat ini yaitu hanya 3 km dari star awal motor tadi ya nah setelah sampai di Dusun Susuan kita bisa melihat ya sebelah kiri itu adalah timur sedangkan kanan itu barat nah ini mulai merekah ya matahari di jam 6 pagi ini keren sekali dan udara sangat cool dan tidak mendung cerah dan ini menambah kenikmatan dari perjalanan pendek ini friends nah bisa dilihat sebelah kiri kita mampir saja disini friends well friend saya sekarang berada di jalan menuju Dusun Muroto ya friend kebetulan saya berhenti di jalan ini karena view nya sangat menarik ya friend nah mumpung ini sangat jelas banget di depan saya itu adalah Gunung Lawu ya friend dan matahari sudah mulai merekah disana di jam setengah 6 persis friend sudah mulai merekah di balik Gunung Gandul Nah sesampai di pertigaan ini adalah tanda bahwa Dusun Muroto sudah sangat dekat yaitu ini gardu yang berada di jalan menuju ke atau pos pandang ya bisa menikmati sunrise dari sini oh mah oh rodos minggah kawan kriya ngantap kwendin baca member kawanwa oh kawan ngulaskaka keren ke angkern dan merantuan itu ada Metro Gio Metro Gio anu undang-undangku Jakarta oh merantuan sudah ya jadi sekawan ulas kakak merantuan ya Mbak yang ini-ini oke saya aslinya ke Ron oke yang sampai oh tidak dan ini saya bertemu dengan si Mbak Mbak Sukinom Mbak Sukinom ini baru jalan pagi-pagi pareng-pareng Mbak dan meninggalkan Mbak Sukinom yang ada di Posko ya si Mbak yang sangat cantik ya tentu saja dilihat dari raut wajahnya ya cerah, sehat waktu mudanya pasti cantik sekali Mbak Sukinom tadi nah kemudian untuk naik di tataran atas menuju di rumah yang terakhir ya friends ada 4 rumah dari Posko tadi dan di depan ini nampaknya rumah yang terakhir supaya kita berhenti di sini sejenak fans ini tampungan air dari atas ya dari dusun ringin ya ini ya nah saya berada di desa meroto atau dusung meroto yang paling tinggi dan alhamdulillah sekarang saya berada di rumah Pak Satimin warga di sini yang paling ujung kenapa paling ujung ini di depan sudah berhutani ya friends nah ini berhutani di sana sudah milik ini sudah masuk ada desa tapi kalau di sebelah di desa ini itu ada hutan hutan di dekat hutan lah ya lah ini kenapa tau ini pun lancar ya Pak saking fundi saking saking sendang sendang di kutuk ngerti ngerti oh ada dusun puding ya ringin apa sawetang ringin oh sawetang ringin ini pun oke bu ini ada video bu desa ke desa lah ini sudah berhutani ini sepindah ini siap siap ini kok kakaknya pun wantan pintu Pak wantan 16 oh namun 16 16 lah ini kok yang paling inggil nah ngandapi pun wantan wantan tiga tiga oh tiga mereka mulai pun bantan sakit ya sakit pokoknya tesehan kakak tesehan dusun terahman merginipun yang kan ngandap friend ini saya bungu satu keluarga yang bahagia sekali di atas gunung ini puterannya ini bapak itu yang cewek cantik itu cucunya friend ternyata disini itu aslinya dusun teraman teraman aslinya ngeroto aslinya ngeroto tapi sekarang itu masuknya teraman RT3 oh nge teraman itu dari dusun ngeroto gimana si ngeroto ini dari teraman oh ngeroto friend berarti disini itu RT nya ikut teraman ya dusunnya dusun ngeroto oke jadi kita nanti langsung kita coba ya penasaran ini saya ya bisa dusun teraman seperti apa katanya nanjak seperti di dusun popok dan ringin kita buktikan nanti oke oke pareng bu pak nah sekarang saatnya meninggalkan keluarga pak satimin yang ada di ujung disang roto ini keluarga yang sangat bahagia dan nah turun lagi menikmati view di depan saya friend luar biasa itu gunung launya kelihatan dari sini di jam 6 ini nah saatnya untuk singgah dulu di posko yang tadi friends kita akan menikmati gardu pandang posko disang roto ini gerdu pandang ini ya seperti ini bisa kita lihat gunung lau semakin jelas dari sini friends nah itu di depan saya persis adalah waduk tandon ya salah satu waduk yang ada di kecamatan silo kiri jam 6 lebih 5 menit saya berada di pusatnya dusun ngeroto ya keren yaitu ada di semacam pendopo atau gadu pandang yang terdiri dari dua lantai dan lihat view yang ada di belakang saya keren sekali dan matahari sudah mulai naik ya friend artinya mungkin di dalam video agak sedikit bad light dan kemudian itu adalah wilayah gunung gandul kemudian di belakang sana alhamdulillah itu nampak sekali ini gunung lau kelihatan dan di belakang saya tadi sudah saya sebelumkan ada di waduk tandon keren dan di pagi hari ini ya ini luar biasa wonderful mengapa? karena tidak mendung dan tidak hujan dan menikmati dusun ngeroto yang extraordinary dan kalau kita lihat dari suasana ini sepi ya friends karena hanya 14 kakak kemudian jalan yang mulus kategori mulus sekelas jalan dusun nah saya sarankan untuk friends semua untuk bisa menikmati dusun ini di pagi hari mengapa? karena kalau sunset di depan saya itu gunung tidak bisa melihat terbenarnya matahari sehingga untuk disini adalah recommended sunrise seperti yang ada di belakang saya ya wonderful nah friends saya ada di pertigaan sebelum masuk di dusun ngeroto ya friends jalurnya sudah keren halus seperti ini kalau kesana adalah ke desa susuan yang tadi saya berangkat dari sana kemudian kalau yang ada di depan saya ini adalah ke arah dusun teraman ke teraman lewat sini friends nah nanti rencana saya akan mencoba untuk membawa teman-teman semua friends semua lewat dusun yang sangat eksotis yaitu teraman sementara di depan saya persis itu adalah dusun ngeroto yang tadi sudah kita kunjungi ya friends nah di depan saya persis ini adalah gardu pandang atau pos disa ngeroto nah di gardu pandang ini bisa bisa dilihat friends semua tadi pemandangan dari atas luar biasa eksotisnya dan jalannya sudah keren ya friends seperti ini nah di jam 6 pagi lebih 10 menit nah seperti ini ini asik-asiknya disini karena udara sangat segar ya friends dan listrik alhamdulillah sudah masuk disini karena dusun ini termasuk dusun yang kecil di samping dari dusun-dusun popok kemudian ringin dan temulus yang kemarin sudah menjadi vlog sebelum ini nah kali ini saya menggunakan CRF ya friends untuk jelajah pagi hari ini inilah dusun ngeroto yang sangat eksotis semoga bermanfaat vlog ini dan menambah wawasan bahwa disini ada dusun-dusun yang sangat cantik yaitu di sekitar kecamatan silo giri semoga bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf finally wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati selamat menikmati